Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini rapisi akwakultur, petambah udang di manapun berada Salah satu peralatan tambak yang harus ada dalam budaya udang adalah kincir atau sering disebut juga dengan paddle whale karena kincir ini memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai penyuplai oksigen terlalu ditambah terutama pada waktu malam hari di mana fotosintesis fitoplankton terhenti Namun demikian masih banyak petambah ataupun petambah baru terutama yang masih bingung cara menentukan kebutuhan kincir ditambahnya Nah oleh karena itu pada saat ini saya akan membahas tentang cara atau metode menentukan berapa kincir yang dibutuhkan untuk tambah udang kita Ada beberapa cara atau metode dalam menentukan jumlah kincir yang dibutuhkan ditambah Yang pertama berdasarkan biomasa udang Yang kedua berdasarkan pakan per hari Dan yang ketiga berdasarkan populasi sahat tebar Yang pertama kita bahas tentang metode dengan berdasarkan biomasa udang Kaedahnya 1 unit 1 HP pedal wheel ini bisa menopang 400-500 kg udang Ini menurut void Mendapat dari void Di mana 1 HP pedal wheel ini Bisa kita lihat kembali di sini Kekuatannya setara dengan 745 Watt Jadi kalau tambah kita, kita targetkan panen 10 ton Maka pedal wheel yang ada ditambah 1 HP itu sekitar 20 unit Kalau targetnya 5 ton Berarti membutuhkan 10 unit Padahal wheel 1 HP Atau kincir 1 HP Kemudian bagaimana cara menentukan biomasa udang sendiri Ini sudah seperti kita ketahui Ada rumusnya ya Biomasa sama dengan pakan per hari dibagi FR Ini untuk menentukan biomasa udang yang ada di dalam tambah Ini cara yang pertama Yang kedua berdasarkan pakan per hari Kaedahnya 1 unit 1 HP pedal wheel Ini bisa menopang untuk pakan per hari 8-12 kg 8-12 kg Kenapa 8-12 kg? Coba kita lihat di sini Misalnya Pakan per hari 12 kg Kemudian berat udang rata-rata 20 gram Dengan FR-nya itu 2,4% Maka biomasa udang bisa kita cari Dengan membagi pakan per hari dibagi FR-nya Jadi 12 kg dibagi 2,4% Maka ketemu 500 kg Jadi ambil sama dengan teori yang pertama tadi Dimana 500 kg ini bisa disupport dengan 1 unit 1 HP Ini metode yang kedua Misalnya pakan kita contohnya 20 kg Maka kita membutuhkan unit Kincir pedal wheel 1 HP ini sebanyak 2 unit Itu seterusnya Kemudian yang ketiga Cara yang ketiga Berdasarkan populasi pada saat tebar Kaedahnya bagaimana? 25.000 ekor benur pada waktu awal tebar Itu membutuhkan 1 unit 1 HP Kalau 50.000 ekor benur Berarti membutuhkan 2 unit 1 HP 100.000 ekor Membutuhkan 4 unit 1 HP Dan seterusnya Kenapa muncul angka 25.000 ekor ini Kita lihat di sini penjelasannya Misalnya kita tebar 25.000 ekor ini Populasinya pada saat Biomasa maksimal Atau menjelang panen Kita anggap 80% Maka populasi benihnya Benurnya Udangnya Itu 20.000 ekor 20.000 ekor Kemudian Berat rata-rata udang Itu 20-25 gram Pada waktu Biomasa maksimal Maksimal atau menjelang panen Sehingga dari sini bisa kita hitung Biomasanya Dimana biomasa adalah Berat rata-rata Dikali populasi Ini 20 gram Atau 25 gram ini Dikali 20.000 ekor Sehingga akan ketemu Biomasanya 400-500 kg 400-500 kg Dan ini juga Hampir sama Dengan Kaedah yang pertama tadi Metode yang pertama tadi Dimana 400-500 kg ini Bisa disupport dengan Satu unit Paddle rail Satu HP Itu ya gambaran Bagaimana Tiga cara untuk Menentukan Berapa kebutuhan Kincir atau paddle rail Untuk tambah udang kita Saya kira itu yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Bisa Lebih Memudahkan Bertambah Dalam menentukan Berapa Jumlah Kincir atau paddle rail Yang harus disediakan Ditambahnya Saya kiri wawalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh